hai 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 apa saja itu di luar nanti di luar giginya ya bersifat ini digabungkan Hai ini tidak boleh enggak apa-apa tapi tidak tidak Hai gizi Kodi sama Hai kira-kira ini mau memberikan apa namanya jargon-jargon ya apa Atau mungkin penyemangat dulu ya. Jadi silahkan diri ini ya, dipahami bahwa building knowledge of the field itu membangun pengetahuan siswa. Ini kan step 4, building knowledge of the field. Jadi kalau dari transa ini membangun pengetahuan siswa karena video yang akan dikata. Jadi yang dikata pilih apa? Ini adalah prosedur ini. Prosedur ini sebelum mengajarkan siswa untuk teknis prosedur ya, kita harus memberikan konteks-konteks dunia. Kita harus mengajarkan, oke anak-anak, prosedur tech adalah guru yang ini kan tidak ada. Kan orang-orang mau agak-agak gitu. Oke kalau saya yuk, prosedur tech itu adalah tech yang ditunyakan untuk menjelaskan cara atau melakukan sesuatu. Kan lho siswa ya sudah tahu atau kenapa ya gitu. Jadi mereka intinya bergeseng dari hari apa namanya. Mereka kan bisa memahami bahwa kalau saya belajar seperti ini akan dapat sesuatu. Tidak hanya dapat ceramahnya guru gitu. Kalau usap, ayo misalnya ngomong. Usap, okay students, today we are going to learn prosedural techs. Okay, anyone knows what is prosedural techs? Akhirnya misalnya. Okay, knows it. Ya, prosedural tech is a text that shows how to do something. How to create something. Jadi kan sudah selesai. So what? Kamu sudah tahu apa definisinya. Apa, biasanya kita ngomongin disini di distribusi. Apa, social function. Kan begitu ya biasanya. Generate features, language as a library, structure, dan itu, itu. Kan itu terus. Maksud saya, dari prosedur tech itu, kita tidak langsung ke teksnya gitu. Paham? Kayak kemarin si Ia. Dia play video misalnya. Video misalnya. Misalnya video tentang apa? Orang bikin sesuatu. Tidak harus menyakus. Tidak harus menyakus. Tidak harus spooky ya. Yang lainnya. Misalnya kalau di jaman sekarang yang paling ini dengan anak muda. Maksud saya. Soalnya dia tengok. Apa misalnya? Ini dengan anak muda. Misalnya apa? Bagaimana, apa ya? TikTok. Kalau di TikTok apa? Bagaimana mereka di TikTok? 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 Atau di YouTube? Misalnya, ya. Ya, dunianya anak-an. Dunianya. 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 Oh ya kan riset lagi. Trendnya. Trend. Trend. Remaja sekarang. Apa? Masalah gitu. Lalu putih sekali contoh sih. Trendnya sekarang. Nah itu juga harus tahu ya. Jadi nanti contoh yang di video ini. Konteks itu keluar. Dikit dengan. Dunianya anak-anak gitu. Tidak. Bagaimana cara membuat bikin espan? Luangnya sekarang tidak akan makan espan. Mereka makannya takoyaki. Misalnya gitu. Telur dunung yang mirir-mirir kayak gini-gini. Jadi. Kita harus. Rikir dengan. Medipon mereka saja. Nah itu. Contohnya gitu. Apa misalnya di. 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 Di dunia. Termaja yang keren apa. Itu kemas air baru. Ngeh. Jadi zaman. Itu kan. Aduh. Itu kan. Dunia yang tidak baik. Bukan begitu. Ya cari yang baik. Di antara yang tidak baik. Pasti ada yang baik. Maksudnya dunianya. Yang tidak baik. Semakan. Jadi. Menurut saya. Ini nanti bisa lama sekali. Bidynology sampai. Jadi setelah tahap ini. Siswanya sudah. Kuat gitu. Fundasinya. Oh. Berarti. Hari ini. Saya akan baca. Ini. Jadi bermanfaat. Masak. Kalau saya. Beraja. Cara masak. Instant. Manfaatnya. Bisa masak. Tapi kan. Basisnya. Bapak. Tidak tahu. Maksudnya. Kan. Kamu. Masak. Bisa. Oke. 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 And you. Make a cup of. Semudel. Kan. Dihanya hanya di kelas saja. Tapi. Kalau. Anda. Bening. Perang. Sudah. Penampuan. Panam. Saya punya pengalaman. Benar. Saya. Dan. Temen saya. Dan. Nah. Dia. Kehilangan. Mengingat. kita manfaat bahasa Inggris dan resepsionsnya hanya berarti bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris ada sedikit how to share something jadi ini digunakan ketika itu saja jadi kita belajar dari SMP SMA ini digunakan ketika umat ketika sudah perlontal sebuluh sesudahnya ya meskipun itu bermanfaat tapi kan tidak setiap bulan makanya kalau bisa ya kan emang tujuannya itu akan lebih kelas tapi kan harusnya belajar di kelas itu bisa dirasakan di kelas kalau tidak antur belajar di kuliah ini kan bukan hanya untuk kuliah karena ini untuk kehidupan selanjutnya betul gak ketika A itu sudah keluar dari kuliah yang baru sesudah dari sini terus ilmu yang digunakan pengetahuan yang dapat kita harus dimanfaatkan ya pertama mengajar kalau mengajar pasti tapi kalau bagi orang jahat ini kan tidak seperti itu nah itu harus maksudnya kalau menurunkan itu milik jadi kalau dargonnya ini yang milik milik dengan dunia anak-anak coba jadi supaya tidak apa sih misalnya ini masih apa itu harus jadi ini yang milik yang milik dengan dunia anak-anak dargon kalau apa sih yang 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 menurut itu 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 iblik adanya dapet iblik kita naik motor belakang ke tempat katanya harus ada kekaitan begitu dia gak tahu iblik datangnya sama saja tapi kalau kajar itu gak bisa anda di jatuhan lalu besok misalnya ada jam ada jam kedua kamu sekarang yang punya iblik dan jangan panik ada jadi dengan caranya ini harus di rekan makan sebetul mungkin atau nanti kalau di lapangan ada perubahan, ya itu lulusan lain ya kan, misalnya RCD nya tidak bisa nalang, kemudian laptopnya bermasalah lampunya mati, tapi itu tetap show must go on ya kan, the show must go on, kalau the show must go on itu berarti Anda harus siap gitu mas, gimana? ini baru dikalkas ya, nah ini belum kesana dikalkas itu, kalau memberikan contohnya harusnya di MOP modeling of, namanya modeling of text, memberikan contoh atau memberikan model text ya, jadi disini disini itu kegiatannya banyak lagi memberikan pengetahuan memberikan informasi tapi dengan catanya ya, tidak satu arah gini, gini, gini terus gimana kita masukkan rekabeti jangan ke anak-anak, sudah ini understand, yes ini namanya apa-apa, gak tahu kan ya gak seperti itu harusnya jadi saran saya ketika bimbing itu ya pertama bisa pakai pemantik pemantik pemantiknya bisa audio visual bisa kegiatan yang lainnya bisa poster, bisa apa-apa-apa jadi ada pemantik sebelum bulunya itu masuk ke beja itu belum masuk ke core-nya mas air yang terus jangan langsung wujud-wujud masuk ke sana banyak misalnya kita bawa apa misalnya dibawa kotak apa kotak kotaknya saja misalnya boxnya apa mungkin alat apa misalnya ada tata caranya ada manual tata caranya oke 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 can you show this box misalnya ada kotak alat apa misalnya ada bicara merantai bisa mereka dikasih apa namanya itu yang mainan anak itu yang yusur-yusur itu yusur-yusur itu yusur-yusur itu yang 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 kota-kota yang wanawati mereka yusur-yusur itu kota-kota yang bisa dibuat rumah-rumah lego kan bisa how to make a house from lego kan bisa bisa jadi kreatif harus kreatif jadi harus house of the dog nanti kita kan di lego yang paling yang paling dapet yang paling 5.000-10.000 dapet jadi masing-masing dikasih satu itu coba now how to make a house can you can you can you make anything from his lego gitu karena kegiatan terbatas pasti nanti tambah apa yang atap yang ditambah jadi dari kegiatan pemantik itu mereka tidak terasa mereka tidak terasa bahwa mereka sedang belajar posibilitas jadi belajar itu mungkin jangan sampai terasa dia belajar kalau belajar belajar terasa belajar itu biasanya gantuk dia capek kita dipaksa untuk suka kita tidak suka tapi kalau mereka suka mereka akan belajar tanpa depaksa ini yang bayangannya jadi dibikapnya nanti angkuk full dikasih lego oke misalnya i have this lego what do you want to make misalnya saya punya perangkat lego ini saya akan bagikan per siswa oke you can make anything anda boleh buat apapun dan mereka kan senang mereka sibuk dengan dirinya sendiri ketika mereka sibuk oke ayo what did you make apa yang angkuat house search can you show me how to make a house from lego gitu mereka akan cerita cerita ini start pertama ini setelah oke setelah itu how to make can you show me how to make a lego gitu misalnya oke ini nah itu kan mereka sudah belajar oke can you write the process misalnya oke silahkan coba ditulis ditulis langkah-langkahnya apa dia akan membuat dengan temannya tulis langkah-langkahnya itu kan sudah teks betul gak ya tanpa tanpa mereka sadar nah kalau sudah jadi teksnya kita berikan contohnya kita kita beri akresiasi di luar berikutnya that was berikutnya house berikutnya diakresiasi dulu jangan langsung lihat ini jadi kita kan dulu itu senang jadi lego nyambatnya jelek itu enggak mungkin kalau misalnya langsung lujar lego nya jadi rumah nya jadi misalnya gini oke you are very good disuruh presentasi ya can you present to your friends misalnya gitu oke friends this is my lego my friends my friends next to me first step is this one kita sudah present present skillnya kemarin sudah muncul present kita sudah present satu kan jadi langkahnya ini bisa jadi tidak berhutang present skillnya terdapat sebelum present skill mungkin ditanya dulu apa coba dibuat ini alangkah-alangkanya tadi bagaimana alangkahnya kan singkat kerjakan rating agak banyak mereka sudah fighting mereka sudah membuat gitu seperti itu jadi ini nanti kan pasang kaku jadi saya nanti bkf nanti begini selesai saya pindahkan empotnya jangan gitu ini hanya untuk membedakan antara face-nya face puzzle-nya tapi jangan kalau bisa jangan terasa jadi transisi dari bkf ke empotnya ke disirotnya itu harusnya smooth tidak wah jadi bkf belum selesai saya tidak mau sudah jangan jangan ini terlalu tegasi kalau misalnya inginnya campur sini tidak apa-apa jadi ketika bkf ketika memberikan contoh teks ini berarti kan sampai menintegrasikan bkf nah bkf nya yang kurang harusnya ketika membuatkan di analisis kayaknya dianalisis oke tapi jangan pakai kata analyzer anak SMP itu terlalu tinggi oke oke let's have a look at this text kita lihat bersama-sama what do you think about this text mereka aja aja mereka free answer terus pintas mereka mau mengatakan terus jawabannya cuma-cuma terus apa ya kalau orang jawa itu terus apa ya kalau bahasa jawabannya sukur mereka pasti akan banyak sekali jawaban-jawaban yang ngambung tapi nanti itu perannya menjadi fasilitator itu yaitu fasilitik anda harus make sure bahwa mereka paham benar post-protec tapi jangan langsung dihantam di depan struktur waduh mereka pasti akan langsung kali ini kita belajar jadi insinur kan anda belajar struktur bahasa bahasa itu harus sejar jangan wuhh sebetulnya kayak rumah kita belajar batu-batu ada semennya atau jenteknya enggak begitu belajar di rumah tapi dengan seni seninya enggak sorry enggak kaki jadi enggak perlu campur working hoursnya jangan sampai social function of this text yang namanya ada ases semuanya kepada sesuanya generic structure kan you have read this text this is the the first one is apa misalnya title and material ingredients other steps itu nasi apa ya nasi sepasil pasir sama batu itu kasih pasir sama batu terus buat apa kasihannya rumah terus dari rumah itu dilihat temennya bagus oke ini apa yang bagus ini kira-kira cara ambilinya bagaimana jadi kita info mereka engage mereka jangan itu ya perubahan bergeranya unang temen-temen kan sangat kreatif saya kira sangat kreatif nah ini masih pasir jadi transisinya itu tidak harus strict meskipun direncana setelah dikalkan 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 tapi di pelaksanaannya bisa semua tidak harus pucp gondor gimana sudah ada ada pertanyaan Pertanyaannya soal yang tadi, setelah siswa membuat ini yang lebih baik Itu kan setelah itu baru diminta siswanya memberikan rata-rata ya Iya, tapi jangan, maksudnya pertanyaannya itu jangan Oke, now can you show me how, gitu aja Oke, what do you think about your house, misalnya gitu ya Misalnya, anyway, what do you do, do you do Oke, very good, thank you Your house made from that is very beautiful What do you think about this? Jadi kita apresiasi dulu What do you think about this? Oke guys, what do you think about it? Oh, very good, very good Oke, ayo, can you come forward with it, sama-sama ke depan Share to your friends, how to make a beautiful house Iya, kan? Anda, Anda kerasa kita menurut mereka menunjukkan makalahkahnya Nah, yang mana itu adalah, ya itu intinya dari belajar prosedur Baik, jadi gitu mas, jadi Anda harus pinter, pinter apa ya, pinter mendesain langkah-langkah sampai, pokoknya siswa itu tidak merasa dia sedang belajar, seneng dan enjoy, kalau enjoy itu pasti akan bermakna Kalau bermakna, kita akan bertahan lama di kepalanya Beda dengan, oh, di sini, kita belajar bangunan lagi hati ini Karena, karena paling mati itu generis kacar, kalau struktur itu kan aktu gitu Jadi kalau bisa, nanti ketika analyze, jangan sampai intul, function, structure, feature itu terlalu aktif Jadi, ajarnya mereka dengan alatnya job, mereka teks, teks ini ya, ini teks ini begini, ini teks ini begini, ini teks ini apa, ini teks ini, ini teks ini apa, ini teks ini Ini masih sampai ke BKP, lagi ada komentar, di BKF yang saya baru sampai di BKP, belum sampai ke remote-tik, di CMP, di CMP Atau ada pertanyaan? Berarti, yang penelan-penelan perbagi, di letak, contoh teks sama aja? Bukan itu saja, tapi lebih ke langkah-langkahnya mas, jadi kamu bisa bikin tabel naik, iya kemana gitu Ini kan, tidak sebaik gitu Jadi, kamu pilih akosepsi ya, tapi sini dia akosepsinya apa ya? Kiatannya apa? Di sini BKF Berarti BKF-nya namanya, tapi ini ya, berkesinambungan Tidak akosepsi sendiri Di sini MOT-nya apa? DZOT-nya apa? Jadi, bukan IC of the network Dengan meneribatkan 6 element ya Ya, kayaknya 6 element Jadi, dia kayak, tersentai, viewway Karena ada viewway, tidak harus video Ketika Mas Ayu menurutkan ya Oke, serious, ini... What is this? Misalnya, ini saya bawa leggo ini ya This is a leggo I want to show you I want to demonstrate How to make something from leggo Ini kan feel, kan? Ini kan nonton saya Atau kalau memang Tidak ada waktunya Ayu bisa record sendiri kan? Bikin video tutorial Karena kita, kalau prosedur kan mostly tutorial Bagaimana how to do something, how to do something, how to do something, how to do... Saya menyayangkan begitu Jadi, otentif Mulunya memang yang menunjukkan Bukan kita mengambil video dari luar Terus, kemana yang saya ini lho? Saya sayangkan kakaknya palsu itu lho? Belum dicoba Video sendiri Kan paling tutorial itu kan 5 menit selesai Tidak sampai 1 jam Biarkan kalau saat 5 menit selesai Nanti di upload di Youtube-nya masing-masing Tapi di posting di ad-puzzle Ad-puzzle itu Kalau menurutnya Dia dibesain potong-potong dulu Video nya 5 menit Kita potong Satu menit pertama Misalnya untuk menit pertama itu Ayu menunjukkan Apa namanya leggo dan seterusnya Barang-barang yang mau makan itu Nanti di tengah-tenang ini ada Biar mereka tidak hanya viewing Tapi juga complementing Mereka tidak hanya viewing Tapi complementing Jadi mereka Sambil menonton Sambil belajar Ada Ada interaksi Kan biasanya selama ini kan Kalau nonton Ya sudah Dilepas saja nonton Kan tidak seperti itu harusnya Makanya ad-puzzle itu Menarik Karena dia bisa dipotong-fotong Jadi dia harus nonton Supaya bisa jawab tanya Kalau dia miss Setelah dia Ulangannya Waktunya masih akan Berkurangin Ya makanya Saya caranya Sebenarnya Untuk melibatkan Beberapa aplikasi Di GPD nya Nanti bisa digunakan di Skripsi nya Experimental Itu ya Pak Itu masalah yang Ya Jadi kalau soal saya Ketika viewing itu You make your own video Bagian juga ya Kalau misalnya nanti Apa namanya Expository Expository itu Misalnya tentang sampah Kan kita bisa bikin sendiri Bikin tentang sampah Kan bisa di Surabaya kan Tempat teman Banyak untuk bisa di Bikin Bikin Kalau misalnya lebih authentic Jadi ya kan kita bisa kan Sekarang kan lebih mudah untuk Ini Itu menurut saya Cetan saya Untuk yang Yang pertama Jadi kalau yang Dumbuhan ini kan Masih ke Nanti masuk ke Persepsi Persepsi kan Nah yang ini Nanti masuk Emoji Nah ini Kemanti tidak Bisa masuk sini Jadi tidak Tapi disini Lebih Lebih Pani yang saya Seperti Liggo Saya punya gambaran ya Liggo Berikutnya Nanti Udah Sama Maksudnya Anak Boleh Itu Maksudnya Anak asimnya Bikin dan sekian-kian dunia mereka Lego kan, nanti mereka bisa berkreasi misalnya kalau disini, coba nanti kita lakukan misalnya di 4 atau 3 sesuai akhirnya tadi malam ngirim ke modul aja saya gak tau, orang yang ada aja tapi ngirim ke modul aja iya di kelasnya gak ada modifikasi di timal saya Duh, ah yang disini ngirim kan modul aja Duh oh dia gak gimana? dia tau gak ada modul, dia kayaknya join ini sudah join, join juga gak pernah tapi dia gini tapi kemarin tinggal ketemu, Tika di mana? di pelantai tiga depannya saya cuma ada sekadar, tapi tetap ada notifikasi imbal saya di classroom gitu itu kan dia yang lama gak temen, kok ngirim modul aja gak tau, dia komentar atau dia udah lihat ya gitu mas ya Lego yang kecil kan murah kan ya Lego yang kecil, gak mau tidak masalah untuk nak juga untuk apa namanya asetnya mas Ayu sendiri tuh jadi asetnya nanti kalau misalnya temen-temen kalau mau belajar pake Wikipedia yang mereka suka itu dibawa di box ini satu box itu magic box nya ada apa ya kalau yang pake digital ya gak usah pake magic box tapi kalau listrik yang matinya digitarnya gak jalan ini hanya kalau punya magic box bisa kayak letak sulap ya letaknya di demo aja tapi mereka mau wajar prosedur saya pake logik ya pake apa namanya pake petir? Lego kayak Lego yang mungkin satu Lego tapi kalau bisa ya jadi sesuatu jadi kalau-kalau satu rumah kecil berapa Lego yang kecil-kecil di sini karena lihat ini cuma ada contoh cara pembuatan nah makanya nanti kalau misalnya praktek nanti bikin sendiri tutorialnya kan Lego kan duduk di sini kan bisa ya oke kayak gini kan bikin video nah ini kan jadi tutorial iya gak? kan kalau Lego kan gak rek foto ya kecil nah itu di subscribe di akun di YouTube coba dipraktek ya kan namanya prakteksi setiap nanti kita apa ya ini kita baca dulu cara-cara-cara tapi ini ini baru satu baru satu approach itu belum yang lainnya tapi gak apa-apa satu tapi mentes nanti gak apa-apa itu Mas Ayu ada lagi? itu Lego dari saya misalnya ide-nya dari saya kalau Mas Ayu merasa Lego mana ya silahkan saya minta temanya itu itu bukan anak muda anak-anak SMP anak SMP sekarang apa sih dunia mereka sekarang ini? kalau anaknya bisa berapa? olahraga misalnya langkah bermain basket basket tapi kan nanti ini sama dulu langkah dunia maksudnya yang bisa dilakukan di tuas saja kan lebih gampang kalau di tuas kan kita bisa kita bisa menghandle banyak siswa kalau basket nanti kita jadi di luar raya tapi gak apa-apa gimana? S oke gitu ya oke tapi langkahnya juga langkah cuma Mas MOT-nya kalau MOT-nya kalau MOT-nya ini yang modeling masih model teksnya dimana berarti saya bahas GCOD kalau membawakan mereka ICOD dan MOT-nya secara sendiri untuk saya kira itu masukan saya untuk program saya akhirnya tapi ini targetnya selesai masing-nya di depan saat saat alat-alatnya alat-alatnya kalau memakai itu ya bisa caranya saya pelompoknya jadi kalau pelompok berarti mereka tidak lebih dan jatuh ya atau mereka bisa buat sendiri ya nah biasa kalau memakai MOT-nya berarti modeling MOT-nya berarti teks kalau bisa karena topiknya leku Mas Ari bikin teks sendiri how to make leku leku home jadi bagaimana membuat rumah dari leku jadi how to make leku leku berarti bikin hal leku home nah ini kan membuat rumah sebelumnya ini harus buat teks sendiri oke ini kalau teman-teman mahasiswa-mahiswa sudah praktek mereka presentasi leku mereka masing-masing nah pasti mereka banyak yang belum bisa menulisnya bagaimana laka-laka nah jadi MOT-nya memberikan contoh MOT-nya seperti ini meskipun nanti diberi contoh how to make leku tapi mereka pasti akan beda kan masing-masing punya laka seperti ini tapi kita lihat kan tapi syaratnya strukturnya itu harus ada ketiga itu harus ada itu saja syaratnya karena kan misalnya gini misalnya saya sebelum Ayub dan dia kemarin dia kriper naik kereta Ayub naik bis itu sudah beda tapi kan sama-sama kemalam sampai kemalam selamat itu jadi jangan berkasih oh sama ya tidak bisa tujuannya mereka bisa membuat leku lukum terus tahu bagaimana menuliskan dalam teks dengan writing dengan fungsi berasa yang benar ya jadi delay fitur ini apa prosedur ini apa nge-fitur ini apa nge-fitur ini ada kata-kata misalnya thought insert itu berarti kan imperatif kalimat perintah berarti harus mengajarkan nah misalnya gini jadi ketika ini janggoin stay up please misalnya stay up sit down apalagi misalnya facelight facelight itu tidak hanya tidak hanya game tapi mulai mengajari mereka bahwa kita akan belajar prosedur prosedur itu salah satu ciri ini adalah perintah kan betul kan misalnya kalau anda masak mie pertama-tama rebus air boil the water boil the water itu adalah imperatif betul kan boil the water close the door switch on the lamp switch on the air conditioner itu tuh imperatif jadi jangan apa ya kita langsung libatkan mereka standard list misalnya standard list yang first line itu kan gak terasa mereka diajak berpikir tapi sebenarnya kita belajar interaktif close the door close your door open your door dan selesai jangan jadi jangan bikin materi interaktif padalah udah kuno gak berpakanan biasanya mereka pasti akan hafal karena anak dan mama tapi tidak paham itu apa seperti saya juga apa rumusnya tapi kalau soalnya diganti maksud saya collapse karena saya kuat menghafal rumusnya analgik kinetik setengah MV kuat tapi ketika diganti konteksnya lingkungan maka jangan seperti itu jangan ngasih mereka knowledge yang tidak mereka bisa manfaatkan makanya ini cara ngajar terakhir oke let's do something let's misalnya oke let's do some woman jadi jargonnya ini bisa dengan kegiatan itu oke let's do some woman jadi biasa berdiri seluruh tapi ininya perintah face 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 ini kan face kan jadi ada terkarga juga seperti itu meaningful ini terima tidak hanya Anda memberi cerama kalau saya ini memberi cerama karena saya komentari saya komentari itu saya itu ya mas oke Anda sendiri merasa mereka belajar tanpa mereka memasang belajar susah memang tapi bisa bisa nanti hasilnya seperti apa ya saya kira gitu ya mas terima kasih terima kasih